Halo semua, di video kali ini kita akan bahas salah satu hal yang orang itu sering keliru bahkan salah paham, bahkan ada juga yang sampai miskonsepsi. Jadi di video kali ini kita akan bahas secara lengkap, tapi kita akan buat secara simple, yaitu tentang treatment akustik ruang dan juga insulasi suara ruangan atau sound insulation. Dan di video kali ini kita akan bahas menjadi beberapa poin-poin penting, jadi mulai dari poin pertama yaitu tentang treatment akustik ruang, hingga nanti di poin terakhir yaitu tentang perbedaannya antara treatment akustik ruang dan juga sistem insulasi suara ruangan. Nah sekarang kita akan masuk dulu ke poin pembahasan yang pertama, yaitu poin pertama tentang apa itu treatment akustik ruang. Nah di poin pertama ini tuh sebenarnya ada kaitannya dengan video kita sebelumnya yang membahas secara lengkap tentang apa itu akustik ruang. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tentang apa itu akustik ruang secara lebih detail, kalian bisa langsung aja nonton video kita yang sebelumnya. Nah jadi buat kalian yang masih bingung, jadi treatment akustik ruang itu adalah cara bagaimana kita mengendalikan suara di dalam ruangan agar hasil suara yang ada di dalam ruangan itu sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan idealnya. Nah atau bisa juga diartikan sebagai cara kita untuk mengurangi gema atau gaung di dalam ruangan. Nah mungkin sebagian dari kalian akan ada yang bertanya kenapa kita itu harus mentreatment suara di dalam ruangan. Nah jawabannya adalah karena ruangan-ruangan yang memiliki fungsi khusus seperti ruangan studio musik ataupun studio rekaman itu dia memiliki standar khusus. Jadi standar khusus supaya suara di dalam ruangan itu terdengar sesuai dengan idealnya seperti itu. Nah yang dimaksud sesuai dengan idealnya atau sesuai dengan fungsinya yaitu waktu dengungnya. Jadi waktu dengungnya itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu. Setiap fungsi ruang memiliki target waktu dengung yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah ruangan yang mewadahi bunyi musik seperti konsert hall atau ruangan yang mewadahi suara manusia seperti lecture atau ruang perkuliahan. Ruangan yang mewadahi bunyi musik membutuhkan waktu dengung yang lebih tinggi daripada ruangan yang mewadahi suara manusia. Bunyi musik membutuhkan waktu dengung yang relatif lebih tinggi untuk memperkuat kesan seninya. Sedangkan kejelasan suara manusia justru menghindari adanya dengung. Lebih lanjut lagi bahkan ruang yang dengan fungsi spesifik yaitu studio musik itu dibedakan menjadi dua lagi yaitu adalah live track dan control room. Nah kedua fungsi ruang ini memiliki target waktu dengung yang juga berbeda. Live track karena dia bertujuan untuk menangkap bunyi yang utuh dari sebuah instrumen musik maka dia membutuhkan waktu dengung yang lebih tinggi dibandingkan dengan control room yang bertujuan untuk mendengarkan bunyi asli atau direct dari sebuah rekaman. Tidak hanya itu perbedaan bentuk ruangan juga mempengaruhi fenomena bunyi yang terjadi di dalamnya yang tentu saja akan mempengaruhi bagaimana nanti kita akan menentukan treatment akustik. Bentuk ruang yang simetris tentu memiliki modes atau resonansi yang berbeda daripada bentuk ruang yang asimetri. Jadi setiap ruangan memiliki treatment akustik yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh fungsi akustik itu sendiri, kemudian volume ruang, dan bentuk ruang. Dan tidak bisa dilupakan adalah preferensi user. Nah tadi kita sudah bahas mengenai apa itu treatment akustik dan sekarang kita akan bahas mengenai panel akustik. Nah jadi buat yang belum tahu, jadi panel akustik itu sebenarnya dia adalah alat atau benda yang digunakan khusus untuk mengendalikan suara di dalam ruangan. Nah jadi disini kita contohkan seperti panel absorber atau panel penyerap bunyi. Jadi panel absorber itu adalah salah satu panel akustik yang berguna untuk menyerap bunyi di dalam ruangan agar ruangan tersebut itu tidak terlalu bergaung. Nah disini kalian bisa lihat ilustrasinya. Jadi disini itu akan ada ilustrasi di mana ketika bunyi dipancarkan maka akan ada pantulan suara. Jadi pantulan suaranya itu akan berwarna merah. Nah jadi ketika bunyi dipancarkan kemudian pantulan suara itu akan muncul. Jadi pantulan suara itu yang akan mengakibatkan terjadinya gaung atau gema di dalam ruangan. Nah sedangkan ketika kita memasangkan panel absorber di beberapa sisinya maka sebagian pantulan bunyi itu akan terserap oleh panel absorber tersebut. Nah jadi sebenarnya treatment akustik itu dilakukan dengan cara kita menambahkan beberapa panel di dalam ruangan untuk menghasilkan waktu dengung yang sesuai dengan kebutuhan atau bisa juga untuk menghilangkan gaung yang berlebihan di dalam ruangan. Nah contohnya seperti yang tadi kita udah ilustrasikan di animasi tersebut itu ada panel absorber jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Nah jadi catatan penting buat kalian yang ingin menggunakan panel akustik di dalam ruangan jadi sebenarnya panel akustik itu ada berbagai macam dan fungsinya itu berbeda-beda. Contoh yang pertama tadi kita udah ilustrasikan yaitu menggunakan panel penyerap atau panel absorber. Tapi sebenarnya ada panel lainnya juga seperti panel diffuser yang dimana panel itu akan memacah suara dan juga ada panel reflektor yang dimana panel itu dia akan memantulkan kembali suara seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan panel akustik sarannya yaitu adalah kalian kenali dulu fungsi dari panel akustik itu sendiri. Proporsi dan desain panel akustik menjadi kunci sukses dalam treatment akustik ruang. Sebuah ruang yang ditempeli busa tipis di seluruh permukaan ruangan justru akan membuat ruangan menjadi mati atau dead. Tidak semua permukaan harus dipasang panel akustik tergantung dari fungsi akustik itu sendiri, volume ruang, bentuk ruang, dan preferensi user. Dalam mendesain akustik ruang, proporsi absorber menjadi hal yang utama dalam mengendalikan bunyi. Ketika proporsi penyerapan di dalam ruang sudah memenuhi target, maka kita bisa menambahkan diffuser atau reflektor untuk distribusi bunyi yang lebih baik di dalam ruang dan menghindari flutter echo. Nah sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga yaitu mengenai insulasi suara ruangan. Nah sebenarnya insulasi suara ruangan itu bisa digambarkan bagaimana caranya kita memblokir suara berisik dari luar ruangan supaya tidak masuk ke dalam ruangan. Nah jadi semisal disini akan ada ilustrasi, jadi disini semisal ada dua ruangan yaitu ruangan A dan juga ada ruangan B. Nah jadi ketika ruangan itu tidak terpasang insulasi, maka suara berisik yang dihasilkan dari ruangan B itu dia akan tembus ke ruangan A, seperti itu. Nah sedangkan ketika sebuah ruangan itu sudah menggunakan sistem insulasi yang baik, maka suara berisik yang tadinya itu ada di ruangan B tidak akan masuk ke ruangan A, begitu pun juga sebaliknya. Nah sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memblokir suara itu tidak masuk ke dalam ruangan. Tapi catatan yang harus kalian ketahui yaitu kalian identifikasi terlebih dahulu kira-kira sumber bocornya suara itu datang dari arah mana saja. Contohnya misalnya datang dari celah ventilasi atau kalau misalnya kalian ada pintu, disitu kan biasanya di atasnya akan ada ventilasi. Dan itu juga bisa memungkinkan suara berisik itu masuk ke dalam ruangan. Nah kalau misalnya kalian sudah identifikasi celah bocornya itu dari mana, cara lakukannya itu cukup simple, jadi kalian tinggal menutup aja celah bocornya. Nah cara lainnya yaitu kalian bisa juga dengan menggunakan seal pintu ataupun seal jendela. Jadi nanti di celah-celah pintu atau jendela itu akan dipasangkan alat khusus di mana itu akan memblokir bunyi, seperti itu. Seberapa banyak kita membutuhkan insulasi bunyi juga merupakan hal yang penting. Sebuah ruangan kelas tentunya tidak membutuhkan insulasi yang lebih tinggi daripada sebuah studio musik. Semua tertera di dalam standar yang disebut dengan noise kriterian. Di dalam grafik NC terlihat nilai toleransi terhadap kebisingan yang cenderung menurun dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Ini artinya manusia lebih mentoleransi bunyi di frekuensi rendah daripada di frekuensi tinggi. Selain itu, sumber bunyi di dalam ruangan juga mempengaruhi kita dalam menentukan sistem insulasi. Sebuah ruangan tanpa pengeras suara akan membutuhkan insulasinya lebih sedikit daripada ruangan yang menggunakan pengeras suara. Jenis alat musik berintensitas bunyi tinggi seperti drum ini memerlukan pertimbangan khusus. Seperti misalnya membuat panggung untuk mengurangi impact noise. Dan cara lainnya juga yang bisa kalian lakukan yaitu dengan menggunakan sistem insulasi suara ruangan. Dan sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin tentang sistem insulasi suara ruangan. Nah sebenarnya sistem insulasi suara yang profesional itu dia memiliki instalasi tersendiri atau pemasangan yang khusus. Seperti itu, jadi cara pemasangannya itu tidak boleh sembarangan. Dan di video kali ini kita akan ada sedikit gambaran cara untuk memasang sistem insulasi suara ruangan. Nah jadi gambaran sedikit tentang sistem insulasi suara ruangan, jadi disini misalkan ada sebuah dinding. Jadi ada sebuah dinding yang dinding itu mau dipasang sistem insulasi suara ruangan. Nah jadi yang pertama yaitu menambahkan rangka terlebih dahulu. Jadi disini dia bisa menggunakan rangka hollow, kemudian dia disusun-susun seperti ini ada gambarnya. Dan kemudian setelah rangka itu dipasang, jadi sebenarnya disini akan ada airspace antara rangka dan juga tembok seperti itu. Dan jadi ketika rangkanya sudah jadi, lalu di rangka itu atau diselah-selah rangka itu akan dipasang material penyerap seperti glass wool ataupun rock wool. Nah setelah itu ketika si material rock wool ini itu sudah terpasang, barulah di finishing dengan menggunakan gipsum. Atau rangkanya itu ditutup dengan menggunakan gipsum, seperti itu. Nah itu dia mungkin sedikit contoh aja cara pemasangannya untuk di bagian dinding. Karena untuk di bagian atas pelafon dan juga di bagian bawah lantai itu dia sedikit berbeda cara pemasangannya. Nah di video kali ini kita tidak akan bahas secara full bagaimana cara pemasangannya di bagian pelafon dan juga lantai. Karena duas videonya mungkin nanti akan panjang. Jadi yang harus kalian ketahui itu sebenarnya bagaimana cara pemasangannya terlebih dahulu. Karena emang dibutuhkan perhitungan khusus terutama untuk di bagian pemasangan sistem insulasinya. Nah salah satu poin penting lainnya yang harus kalian ketahui sebelum melakukan sistem insulasi suara ruangan. Yaitu kalian harus kenali dulu material-material yang ingin digunakan. Karena memang material untuk insulasi itu cukup beragam. Jadi kalian harus ketahui dulu. Contohnya seperti rock wool, glass wool, mass loaded vinyl atau MLV dan juga ada rubber sheet juga. Jadi kalian kenali dulu bahan yang ingin kalian gunakan. Nah kalau misalnya kalian merasa ribet untuk mengetahui hal tersebut. Kalian tuh bisa langsung aja konsultasikan ke MyStudio. Nanti tim kita akan bantu konsultasikan mengenai sistem insulasi suara ruangan juga. Sebenarnya tidak hanya sistem insulasi suara ruangan tapi juga bisa untuk akustik ruang. Jadi kalau misalnya kalian ingin konsultasi mengenai studio. Kalian bisa langsung aja hubungi MyStudio. Nanti nomernya akan ada di deskripsi video ini. Celah merupakan hal yang krusial di dalam insulasi bunyi. Sebuah celah kecil saja bisa mempengaruhi secara signifikan sebuah sistem insulasi. Satu persen saja lubang dari luas permukaan yang diinsulasi bisa mengurangi kekedapan hingga 10 decibel. Sebisa mungkin kita meminimalkan celah dengan menggunakan silen seperti rubber seal atau silikon seal. Insulasi bunyi yang tidak merata juga bisa mengurangi tingkat kekedapan bunyi di dalam sebuah ruang. Misalnya jika kita memasang sistem insulasi di sebuah dinding dengan nilai STC sebesar 50 decibel. Namun kita tidak memasang sistem insulasi di plafon dengan kekedapan yang setara. Katakanlah 30 decibel. Maka tingkat kekedapan total menjadi rata-rata dari semua STC. Nah sekarang kita akan masuk ke poin kelima yaitu poin terakhir. Yaitu mengenai perbedaan antara treatment akustik ruang dan juga sistem insulasi suara ruangan. Nah secara gampangnya sebenarnya treatment akustik ruang itu bagaimana caranya kita mengendalikan bunyi di dalam ruangan agar hasil suara yang ada di dalam ruangan itu terdengar nyaman atau sesuai dengan idealnya dengan cara menggunakan panel-panel akustik. Nah sedangkan sistem insulasi suara ruangan itu bagaimana caranya kita memblokir suara berisik yang ada dari luar ruangan itu agar dia tidak masuk ke dalam ruangan dan begitu pun juga sebaliknya. Nah jadi disini yang harus kalian ketahui itu yaitu kalian kenali dulu fungsi dan tujuannya. Kalau misalnya kalian ingin memblokir suara berisik dari luar ruangan otomatis yang kalian butuhkan yaitu sistem insulasi suara ruangan bukan akustik ruang. Nah jadi kalau misalnya kalian memang benar-benar butuh untuk menginsulasi suara maka yang kalian butuhkan adalah sistem insulasinya bukan panel akustiknya. Nah mungkin segitu dulu untuk video kali ini semoga kalian bisa paham disini kita sama-sama belajar. Kalau misalnya kalian ada saran, kritik atau komentar kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya.